Intro Puluhan OAP kursus website desain dan digital marketing Pemirsa, sebanyak 24 orang asli Papua atau OAP mengikuti pelatihan website desain dan digital marketing Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah Yang bekerjasama dengan Kursnet Indonesia di salah satu hotel yang berada di Nabire pada Senin 22 Juli 2024 lalu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire, Yeremias Dgei dalam sambutannya mengatakan peserta yang mendaftar lebih dari 240 orang Hanya saja pada tahapan ini, Diskomunikasi Kabupaten Nabire baru bisa menerima 24 peserta yang diikuti dari beberapa distrik Lanjut Jeremias Terkait dengan perundang-undangan OTSUS yang mengemanatkan harus ada keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap OAP Sehingga Kominfo sebagai bagian dari pemerintah daerah yang mendapatkan dana OTSUS harus melakukan kegiatan yang memberdayakan OAP Jeremias juga menyampaikan ratusan anak Papua mendaftar pelatihan yang disiapkan oleh Diskomunikasi Kabupaten Nabire Yang menunjukkan keinginan belajar mereka untuk mendapatkan ilmu di bidang informasi teknologi atau IT sangat tinggi Menurut Jeremias, hingga saat ini belum banyak orang asli Papua khususnya asli Nabire yang menguasai bidang IT untuk mengembangkan bisnis mereka ataupun tenaga IT yang handal Dirinya berharap masih menurutnya anak Papua yang mengikuti kegiatan ini agar bisa memasarkan produk yang dimilikinya dengan cara mereka sendiri Seperti memasarkan tempat wisata yang ada di Nabire Di tempat yang sama, Bupati Nabire yang diwakili oleh Asisten Satu Sedda Kabupaten Nabire, Lahalim Mengatakan ada beberapa roh dari undang-undang OTSUS seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan peningkatan kesehatan Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten Satu Sedda Kabupaten Nabire, Lahalim, mewakili Bupati Nabire Mesak Magai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire beserta tamu undangan lainnya sebagai perwakilan dari Korsnet Jakarta juga hadir yaitu Bagus Subianto Harapan kami adalah mereka bisa memasarkan produk mereka dan mereka ini dengan kemampuan yang mereka milik Mereka menjadikan pekerjaan mereka dan perusahaan-perusahaan lain misalnya mereka mau memasarkan produk mereka secara digital Baik lewat Facebook, lewat Instagram, TikTok, atau lewat Youtube Jadi segera mereka bisa mengendalikan itu Dan kami juga harapkan bahwa ke depan, ini kan Begitu Tengah sekarang Ada banyak OPD, ada banyak organisasi yang tentu akan membutuhkan promosi atau membutuhkan website Dan kami harapkan kita harus siapkan langkah Papua supaya mereka ini yang mendapatkan kesempatan untuk membuat website Atau memasarkan produk tertentu dari pemerintah atau misalnya membuat iklan-iklan layanan masyarakat lewat media sosial Kita harapkan Angkatan-angkatan berikutnya Angkatan ke-2, ke-3 dan saya harapkan ke depan Kominfo Mestinya semacam kondisi sekolah Kita kaderkan ini yang daftar 247 orang Yang kita maksud itu, atau produk yang kita maksud itu Tidak selalu harus produk berhasil dan sesuatu Yang bisa dilihat, bisa diperang, bisa dimakan Tapi kita diri ini ada potensi paling wisata misalnya Di kota Surahimpaus Atau potensi diri, potensi yang lain Ini sehingga itu mereka bisa pasarkan Karena itu, mereka ini kan akan diarahkan dari awal Siapa akan bergerak di usaha apa, bidang apa, bidang apa Sehingga nanti kami harapkan kolaborasi dari Bank Papua dengan Bank BRI Kolaborasi dari teman-teman BPD Sehingga teman-teman misalnya yang mengelola Di impaus misalnya, pariwisata Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax